Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GTV, GAT News kembali hadir menjumpai Anda Dengan agama berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GAT News lengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama Komisi Pemilihan Umum Mataram melakukan gerakan sadar pemilu kepada masyarakat melalui pagelaran seni presen Ya pada kesempatan itu KPU menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya Pagelaran seni presen dalam rangka gerakan sadar pemilu 2018 ke masyarakat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram di Taban Udayana Kota Mataram Acara tersebut dihadiri oleh Kapolres Mataram, unsur pemuda dan sejumlah elemen masyarakat Dalam acara tersebut, PJS Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menyampaikan KPU harus bekerja keras memastikan bahwa agenda politik harus berjalan dengan baik Selain itu, Mohan Roliskana juga menghimbau agar dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bersosialisasi dengan masyarakat Kita beri dukungan, kita beri dukungan support terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Mataram berada sosialisasi, satu tahun menjelang agenda politik, istriwa politik nasional yang sama-sama menjadi harapan kita bersama Bapak dan Ibu hadirin yang kami meroati, kegiatan kita pada sore hari ini Diselenggarakannya gerakan sadar pemilu melalui Presian karena Presian melambangkan semangat dari penyelenggara peserta pemilu Sopan Sopyan Hadi selaku komisioner KPU Mataram dalam acara tersebut menyampaikan bahwa pada tahun 2019 nanti ada 20 partai yang akan berlaga namun 4 partai adalah partai lokal Sopan menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih mereka dengan sebaik-baiknya dan meminta masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, CAT TV Ribuan alumni pondok pesantren Islahuddin bersepakat untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ali bin Dahlan bersama Gede Sakti di Pilkada NTB Alasannya para alumni ini mendukung Ali Sakti lantaran paslon sudah jauh sebelumnya telah menjalin hubungan baik dengan keluarga besar alumni Islahuddin Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ali bin Dahlan dengan Gede Sakti mendapat dukungan dari ribuan alumni pondok pesantren Al-Islahuddin Bertempat di halaman pondok pesantren, ribuan alumni ini menyatakan sikap bakal memilih dan ikut mengkampanyekan paslon Ali Sakti agar menang di Pilkada NTB pada bulan Juni mendatang Tuan Guru Muhlis Ibrahim, pimpinan pondok pesantren Islahuddin mengungkapkan keluarga besar alumni Islahuddin memang sudah lama menjalin hubungan baik dengan Ali bin Dahlan sehingga keputusan untuk mendukung paket Ali Sakti sudah final Guru Muklis bersama puluhan pondok pesantren binaan Islahuddin yang tersebar di NTB akan mengawal jalannya pemenangan paket Ali Sakti untuk duduk di tampu kepemimpinan Provinsi Nusa Tenggara Barat Sementara itu Jalan Gubernur NTB Ali bin Dahlan mengaku sudah banyak tokoh agama yang menyatakan sikap untuk mendukung dirinya menurutnya dukungan para tokoh agama ini merupakan nilai positif karena Tuan Guru tidak sembarangan menentukan sikap untuk mendukung calon gubernur Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Pemirsa calon gubernur NTB nomor urut 3, Zulkif Limansyah menghadiri pesta rakyat saat milik PKS yang ke-20 tahun 2018 dengan melancong beras murah untuk rakyat Dalam acara tersebut, Zulkif Limansyah berjanji akan memprioritaskan pembangunan pasar tradisional sebagai pasar rakyat Ratusan masyarakat serta kader dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumbawa menghadiri acara pesta rakyat yang digelar dalam rangka milik ke-20 PKS yang berlangsung di Taman Mangga, Kota Sumbawa Besar Dalam kegiatan ini, para kader dan pengurus menyiapkan makanan berupa hasil bumi masyarakat Sumbawa yang dihidangkan secara gratis bagi tamu dan masyarakat yang hadir Selain itu, Panitia juga menjual beberapa cindera mata dan baju kaos bagi pengunjung Beragam kuliner juga disiapkan termasuk peta seni berupa nasyid, puisi, dan tari Zulkif Limansyah, Cagup NTB dari nomor urut 3 mengatakan kegiatan seperti ini perlu terus dilaksanakan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan bisa memenangkan hati rakyat sehingga PKS bisa menjadi partai besar Dirinya juga berjanji apabila dipercaya masyarakat memimpin NTB nanti pembangunan pasar rakyat, pasar tradisional akan menjadi prioritas utama Membuat pasar tradisional yang bersih dan sehat adalah hal penting agar tidak ada lagi pasar-pasar tradisional yang sempit dan kotor sehingga pembeli dan pedagangnya juga sehat Sementara M. Takdir Ketua DPD PKS Kabupaten Sumbawa mengatakan PKS siap memenangkan pasangan Zulrohmi pada Pilgub NTB kali ini Berbagai persiapan sudah dilakukan dengan matang Pada momen milat kali ini, PKS terus maju dan akan menjadi partai yang siap menargetkan menang di Pilgada Gubernur dan Pilek 2019 Para caleg terus bergerak di tengah masyarakat mengumpulkan by name, by address, dan KTP untuk menggugah masyarakat memilih pasangan nomor 3 pada Pilgub NTB 2018 mendatang Di penghujung kegiatan, Zulkif Limansyah bersama PKS memperkenalkan program rumah keluarga Indonesia dengan melaunching beras berkah Beras ini diluncurkan setiap satu minggu sekali sebanyak 100 paket dengan harga jual beras sangat murah yakni Rp5.000 per kilogram atau setengah harga beras di pasar Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, KET TV Persatuan Ibu-Ibu Dharma Pertiwi yang terdiri dari Ibu Persit Kartika Chandra Kirana Jala Senatri dan Pia Ardiagarini menggelar acara syukuran hut Dharma Pertiwi ke-54 tahun 2018 bertempat di Aula Sudirman Makvarem 162 Wirabakti Ketua Umum Dharma Pertiwi Salisundari Makruf mengingatkan para anggota Dharma Pertiwi harus solid dan kompak dalam mendukung semua tugas suami Melalui momentum hut Dharma Pertiwi ke-54 tahun 2018 Ketua Umum Dharma Pertiwi Salisundari Makruf berpesan kepada seluruh anggota untuk tetap solid dan kompak terutama dalam mendukung tugas-tugas suami Selain itu, sebagai istri prajurit TNI yang berperan dalam menjalankan organisasi Dharma Pertiwi harus mengikuti perubahan zaman milenial dengan meningkatkan sinergitas rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan serta kebinekaan melalui kegiatan bersama Dalam rangka memperingati hut Dharma Pertiwi ke-54 para anggota Dharma Pertiwi sebelumnya sudah melakukan berbagai rangkaian acara Mulai anjang sana, donor darah dan penyuluhan Iva Ceramah dan sosialisasi anti-narkoba Untuk pertama untuk meningkatkan ekonomi keluarga karena memang itu yang diharapkan dari kekuatan saya agar ibu-ibu bisa mandiri kemudian kekompakan terjadi diantara kita juga semakin erat Sehingga kita bisa saling bau-bau-bau dan bantu suami dalam perubahan Itu saja yang kami harapkan di depan Sali menegaskan dalam perjalanan pengabdian tidak sedikit dinamika dan permasalahan yang dialami oleh organisasi Dharma Pertiwi namun bisa dilalui dengan baik Dharma Pertiwi diharapkan selalu memberikan kontribusi nyata dan manfaat yang besar bagi para anggota maupun keluarga prajurit dan PNSTNI serta masyarakat secara terarah, terencana, dan berkesinambungan Dirinya juga berpesan agar wanita Indonesia bisa menciptakan generasi bangsa yang tangguh dan berahlak baik dan benar serta menangkal dan menghadapi perkembangan teknologi yang dapat merusak generasi penerus bangsa Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Ya pemirsa, berangkat dari keprihatinan banyaknya potensi atlet renang NTB yang hingga saat ini belum meraih prestasi Koram 162 Wirabakti membuka Sekolah Renang Wirabakti Swimming Academy untuk mencetak generasi atlet renang NTB agar bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional dan selain renang, para siswa Wirabakti Swimming Academy juga akan diajarkan tentang militansi dan juga jiwa nasionalisme sebagai seorang atlet Bertempat di Batalion Yonif 742 Satya Wirayuda Gebang dan Rem 162 Wirabakti Kolonel Infantry Farid Makroof secara resmi meresmikan Sekolah Renang Wirabakti Swimming Academy yang dihajatkan untuk mencetak generasi atlet renang NTB agar bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional Dan Rem mengatakan bahwa anak-anak NTB memiliki banyak atlet renang yang berpotensi dengan pelatih yang canggih namun hingga saat ini masih belum bisa mereprestasi di tingkat nasional Orang nomor satu di jajaran Korem tersebut berharap agar anak-anak NTB terus dibina sumber daya manusia melalui renang sehingga ke depan untuk mencari pekerjaan akan lebih mudah karena TNI Polri maupun instansi swasta sangat butuh atlet renang yang berprestasi Bapak Ibu, penganggian bersama-sama penjalan berpotensi anak-anak Ibu bisa mencari pekerjaan yang lebih mudah TNI Polri sangat membutuhkan atlet renang dan berprestasi karena di dalam tubuh TNI dan pokoknya sendiri dengan terhadap ternambat yang membuat mereka selalu berkompetensi Bambang rumah kalau ada anak yang berprestasi pun bisa mudah bisa dikirimkan Selain memberikan teknik renang Sekolah Renang Wira Bakti juga akan mengajarkan tentang militansi dan jiwa nasionalisme sebagai seorang atlet Sekolah Renang Wira Bakti juga akan mendatangkan pelatih nasional agar NTB bisa mewujudkan atlet renang yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kami menggelar muskerda dengan anggota DPRD Kota Mataram Dalam muskerda tersebut membahas tentang permasalahan-permasalahan yang rentan terjadi di Kota Mataram yang hingga saat ini masih belum terselesaikan Dalam acara muskerda yang diadakan oleh Kelompok Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia membahas masih banyaknya permasalahan pendidikan di Kota Mataram yang hingga saat ini masih belum bisa terselesaikan Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi yang hadir dalam muskerda memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah peduli dengan permasalahan yang ada di Kota Mataram Didi Sumardi mengakui bahwa permasalahan yang sering terjadi di Kota Mataram seperti kasus narkoba, prostitusi, dan lain sebagainya hingga saat ini masih belum bisa teratasi dan masih terjadi sampai saat ini Pergiatan ini kan rutin bagi organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan seperti kami ya Musda kali ini tentu membuktikan bahwa kaderisasi kami berjalan dengan baik Ini sebagai estafet kepemimpinan atau penggantian kepemimpinan di internal kepengurusan kami Karena itu tentu saya bisa berbaik lebih tempatnya di DPRD Untuk menciptakan Kota Mataram yang taat, aman, dan harmonis Pemerintah Kota Mataram akan melakukan segala upaya dan terus mencari solusi Serta melakukan pencegahan-pencegahan yang bersifat kriminal demi terwujudnya visi dan misi Kota Mataram Di antaranya membangun idealisme Kota Mataram supaya menjadi kota surga Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GetTV Pemirsa, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram menggelar movement dengan mendatangkan penulis naskah film ternama asal Lombok Timur, yakni Muswarya Sin serta Wulegas Banu Teja Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Sangkara yang ini diharapkan bisa mencetak generasi penulis handal khususnya di Nusa Tenggara Barat Dalam rangka merayakan Disnatalis keempat Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram menggelar workshop movement dengan menghadirkan dua penulis ternama yakni Wulegas Banu Teja dan penulis asal Lombok Timur, Muswarya Sin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gedung Sangkaryang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dimana saat ini sedang berlangsung workshop movement 2018 yang diselenggarakan oleh Himpulan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mataram seperti yang Anda lihat pada saat ini tamu peserta sudah berdatangan dan sudah memenuhi workshop movement 2018 workshop kali ini mengundang dua guestar yaitu Reyes Banu Teja dan Mus Paryasir peserta workshop kali ini tidak hanya dari kalangan mahasiswa namun juga siner-siner semuda Nusa Tenggara Barat movement yang digelar mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNRAM diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi yang tersebar di Mataram tak hanya dari kalangan mahasiswa banyak juga peserta dari kalangan umum seperti sineras muda NTB yang hadir Baiklah Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Warna Komunikasi 2018 Alhamdulillah baik Oke mas, sebenarnya workshop ini diadakan dalam rangka apa sih mas? Workshop ini sebenarnya dalam rangka memperingati Desnatalis Ilmu Komunikasi Universitas Mataram yang bertajub Warna Komunikasi 2018 itu dia Oke mas, nah selanjutnya apa sih tujuan dari diadakannya workshop movement ini mas? Nah tujuannya workshop movement ini ya untuk mengedukasi teman-teman semua di luar sana yang tertarik dengan dunia perfilman khususnya perfilman Indonesia dan film pendek gitu karena beda film panjang dengan film pendek jadinya kita mengedukasi teman-teman semua bagaimana cara penulisan skenario yang baik sutradara yang baik agar menjadi film yang layak untuk ditonton oleh orang banyak Oke mas, dan saya dengar juga nih selanjutnya ada pembukaan film pendek ya lomba film pendek, nah itu bagaimana nih mas? Oh untuk lomba film pendeknya sendiri memang ada movement ini dia dibagi menjadi dua rangkaian yang pertama ini workshop yang sedang diadakan dan yang kedua itu ada lomba film pendek dan akan ada penayangan dari film-film yang lolos kurasi itu dia untuk lomba filmnya sendiri itu diadakan pada bulan Juli, akhir bulan Juli dan pendaftaran filmnya itu sudah dibuka dari tanggal 28 Maret kemarin sampai besok di tanggal 14 Juli 2018 Nah oke nih mas, dan yang terakhir nih saya dengar-dengar tadi gue starnya ada dua ya We Regas dan Mus Fariasin, nah apa sih alasan panitia memilih We Regas dan Mus Fariasin nih? Nah untuk alasan Regas dan Mus Fariasin, yang pertama untuk Mus Fariasin sendiri kenapa kita mengambil Mus Fariasin, karena kita tahu sendiri Mus Fariasin itu adalah orang lombok asli nah itu dia kenapa kita ngambil itu, kita pengen ngangkat ada loh orang lombok yang bisa go nasional bahkan go internasional gitu dalam berkarya di dunia perfilman contohnya film-film yang udah go nasional itu seperti Naga Buna Jadi Dua, Get Married, Kiamat Sudah Dekat dan film yang terpaling baru itu jagoan instan yang dimainalah Kemal Palevi terus untuk pemilihan Regas Banu Teja, kenapa Regas Banu Teja? karena festival film pendek ini berfokus pada film pendek yang 15 menit jadinya beda antara film panjang dan film pendek, kenapa kita ngambil Regas? karena dia adalah salah satu senes muda Indonesia yang memang kualitasnya itu terdapat di film pendek dan itu sudah terbukti dalam penghargaan yang didapatin yaitu di festival film Chinese di Jerman sebagai film terbaik, itu dia ya oke terima kasih ya mas atas waktunya itu tadi tanggapan dari Ketua Warcom 2018 pemirsa penasaran bagaimana keseruan acara workshop movement 2018? tetap bersama kami di GAT TV halo Mersa, sekarang kita sedang bersama dengan Om Musfar tentunya salah satu goistar workshop movement 2018 oke Om, apa kabar Om? hei, Alhamdulillah iya Om, nah disini kan Om juga adalah salah satu anak bangsa Nusa Tenggara Barat nih Om nah pesan dan harapan Om terhadap si Ners Muda Lombok ini bagaimana nih Om? ya harapan saya mereka terus mengembangkan diri ya selalu terbuka dengan informasi-informasi melihat segala kemungkinan yang bisa dicapai untuk berkembangkan mudah sekali sekarang dunia ini, dunia teknologi IT yang penting kuncinya adalah dari sisi pelaku ini mereka memiliki gagasan gagasan yang mau diuangkan dalam karya-karya mereka saya kira seperti itu nah, terus Om pertanyaan saya yang kedua nih Om nih bagaimana sih kesan Om jadi penjadi materi di acara workshop ini Om? ya belum bisa saya ini ya saya baru datang belum-belum di belum ikut, belum mengisi acara ya tapi saya gembira sekali ada acara seperti ini ya yang mewadahi semua semangat-semangat anak muda yang ingin terjun ke dunia ini ya membuatkan film atau mungkin nanti selanjutnya film layar lebar, sinetron ini acara yang sangat bagus nah, pertanyaan terakhir nih Om pesan Om terhadap warna komunikasi yang menghadapkan acara ini bagaimana nih Om? ya, di ini aja apa yang dicapai pada hari ini dicoba nanti di evaluasi untuk berbuat yang lebih baik lagi untuk acara-acara berikutnya saya kira gitu terima kasih oke, terima kasih Om atas waktunya ya ya, pemirsa itu tadi tangkapan dari Great Star World Shop 2018 kegiatan ini diharapkan dapat mencetak sines muda agar bisa berkarya di kancah nasional dari Mataram, Nusa Tenggara Barat tim liputan, Gate TV pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Gate News kali ini perbahaya terus informasi terungkap dan inspiratif Anda hanya di Gate News dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatemedia.co.id serta fanpage Gate Media Channel di Facebook serta Youtube mewakili seluruh kru yang bertugas saya pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Gate Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!